Kasih di antara remaja jilid tiga. Ciu Ong Mokai pengemis sakti akan tetapi Balita merenggut anaknya, matanya mendelik kepada Wak Lui yang baru saja memegang kaki anak itu. Pergi kau. Aku bisa bersembah yang sambil menggendong anakku Wak Lui kaget dan mundur, akan tetapi di dalam hatinya ia terheran-heran dan makin bingung, karena anak di gendongan Balita itu bukanlah putri majikannya, bukan Dieng. Tadi ia sengaja memegang kaki anak itu, karena biarpun tidak melihat muka anak itu, dari kakinya saja ia dapat mengenal kalau anak itu bingung adanya. Di kaki sebelah kiri bingung, di dekat metuk kaki, terdapat sebuah tahil alat hitam yang merupakan tanda anak itu yang tak akan lenyap. Akan tetapi ketika ia tadi memegang kaki kiri bayi di gendongan Balita itu dan melihat dengan teliti, kaki kiri anak itu bersih saja dan tidak ada tahil alatnya. Anak itu bukan bingung, dan anak kecil yang ia tidurkan itu pun bukan bingung. Dimanakah lenyapnya bingung yang asli? Diam-diam Wak Lui bingung dan berduka, akan tetapi ia hendak menyimpan rahasia ini di dalam hatinya sendiri. Biarlah, anak bayi perempuan yang sekarang berada dalam asuhannya, dia itulah Chia Bieng. Balita tidak mempergunakan hiu, langsung ia berlutut di depan peti mati Chia San sambil menangis sesambatan dan memeluki peti itu. Kanda Chia San, tega benar kau kepadaku, kanda Chia San. Hidup ini tiada artinya bagi Balita, ia menangis terseduh-seduh, lalu dengan beringas ia pindah ke depan peti mati nyonya Chia San, menggedor-gedorkan kepalanya yang berambut riap-riapan itu pada peti mati nyonya Chia. Wak Lui menjadi khawatir sekali dan baiknya Balita hanya menggedorkan kepalanya perlahan saja. Akan tetapi jangan kira bahwa gedoran kepala ini hanya tanda kedukaannya, karena diam-diam ia mengerahkan tenaga luakang untuk menghancurkan isi peti mati itu. Tiba-tiba terdengar suara tinggi melengking dan tahu-tahu seorang pengemis yang rambutnya awut-awutan sudah berdiri di belakang peti nyonya Chia San. Ia menepuk-nepuk peti itu sambil berkata, Chia Hujin, tenanglah. Orang-orang ini benar jila, menangisi kau yang sudah senang. Hahaha Balita kaget bukan main ketika kepalanya terasa sakit begitu digedorkan kepada peti mati. Ia maklum bahwa serangannya untuk menghancurkan mayat nyonya Chia telah digagalkan oleh tepukan-tepukan tangan pengemis itu pada belakang peti mati. Ia mengangkat kepala memandang dan melihat pengemis yang rambutnya awut-awutan itu memegang sebuah guci arak, ia terkejut. Ia pernah mendengar nama Chiong Mokai si Raja Pengemis dari seluruh perkumpulan pengemis di daerah selatan. Hahaha, kembali pengemis itu tertawa dengan suara tinggi. Memang dunia ini palsu. Orang yang terbebas dari berita hidup ditangisi, di balik air mati muncul kepalsuan-kepalsuan jahat. Aduh, lebih enak yang mati daripada yang hidup harus menyaksikan segala macam kepalsuan Balita mundur sambil mendekap anaknya. Menghadapi seorang pengemis sakti seperti ini ia harus hati-hati, apalagi ia sedang menggendong anak. Chiong Mokai Tengpok, omonganmu benar. Kalau kau lebih suka mati, biar aku coba mengantarmu ke neraka. Tangan kanan Balita menampar ke depan dan angin pukulannya dari jarak jauh menyambar ke arah dada pengemis itu. Chiong Mokai Tengpok, pengemis sakti itu sambil tertawa menegak arak dari guci araknya, kemudian menyemburkan araknya ke depan. Arak itu merupakan senjata penangkis pukulan dan begitu bertemu dengan hawap pukulan Balita arak itu pun tertahan dan terpental kembali. Haha, hebat! Kau perempuan hui benar hebat pengemis itu memuji dan pujian ini memang setulusnya hati karena siapa orangnya tidak kagum melihat seorang perempuan semuda itu memiliki pukulan jarak jauh yang demikian kuatnya. Sebaliknya, Balita maklum bahwa pengemis itu merupakan tandingan sangat berat. Ia tidak bisa melepas anaknya untuk berkelahi, maka sambil melompat pergi ia berkata, Pengemis tua bangka, lain waktu aku Balita tentu mencarimu pengemis itu hanya tertawa-tawa kemudian menjawab kepada bayangan Balita yang sudah pergi jauh. Jembel tua bangka buruk rupa macam aku ini mana ada harga kau cari-cari? Tentu kau lebih suka mencari yang muda rupawan, bagus dan tampan. Hahaha, Waklui dan dua orang pelayan keluarga Chia serta semua penduduk lusun yang berada di situ memandang kepada pengemis itu tak senang. Mereka ini tentu saja sama sekali tidak tahu betapa pengemis ini telah menolong mayat Nyonya Chia dari kewancuran. Bagi mereka, pengemis itu terlalu kurang ajar dan sebaliknya Nyonya muda tadi patut dikasehani. Bukankah Nyonya muda tadi datang untuk berlangsung kawa sedangkan pengemis itu datang-datang mengacau? Apalagi sekarang pengemis itu sambil tertawa-tawa dan minum arak berkata kepada mereka. Kalian jangan menangis, tidak boleh menangisi orang mati semua orang yang berada di situ saling pandang. Mereka merasa takut melihat pengemis ini, karena sikapnya dan rambutnya yang awut-awutan itu lebih pantas disebut orang yang sudah miring otaknya. Akan tetapi uaklui yang amat setia menjadi tak senang karena upacara perkabungan majikannya dikacau. Ia maju menghampiri pengemis itu sambil menggendong dieng. Diregohnya saku bajunya dan dikeluarkan sekeping uang pelak, lalu diberikan kepada pengemis itu. Nih, sedekahnya, harap sekarang kau suka pergi dan jangan mengganggu kami. Tidak tahukah kau bahwa kami sedang berduka, mengabungi kematian majikan-majikanku yang tercinta pengemis itu memandang kepada uaklui dengan metamera melek sambil menyeringai, lalu berkata seperti orang bersajak. Siapa bilang hidup lebih senang daripada mati? Siapa bilang mati harus diantar susah hati? Samua berasal dari tiada. Dan kembali kepada tiada bila musimnya tiba? Bukankah mati hanya pulang ke asalnya kemudian sambil menghelus-elus peti mati Ciasan, pengemis itu berkata seperti kepada diri sendiri, Ciasan semasa hidup memenuhi kewajiban sebagai satria sejati, melanjutkan sepak terjang ayahnya sebagai pendekar pembela rakyat. Mati pun tidak penasaran mendengar ucapan ini, uaklui menangis dan memeluki bieng. Pengemis aneh, jangan kau menyusahkan hati kami yang sudah berduka. Boleh kau bilang apa saja, akan tetapi tidak kasihan kah kau kepada dua orang anak ini yang ditinggal mati ayah bundanya? Mereka menjadi yatim piatu, ah yatim piatu, uaklui menangis terisak-isak dan semua penduduk dusun yang berkumpul di situ juga ikut menangis. Diam, diam semua pengemis itu membentak, lalu sekali ulur tangan ia telah merampas dieng dari gendongan uaklui yang menjadi kaget sekali. Anak baik, ah, anak bertulang baik, pengemis yang seperti orang gila itu lalu mengayun-ayun bayi itu malah kemudian ia melemparkan bayi itu ke atas diterima lagi dan dilemparkan lagi seperti seorang anak nakal bermain dengan sebuah bola. Uaklui menjerit dan melompat maju merampas anak itu. Pengemis tadi memberikan dieng kepada uaklui sambil berkata, jaga baik-baik muridku ini muridmu. Apa artinya ini tanya uaklui sambil mendekap anak itu? Bibi yang baik, jangan salah menyangka orang. Aku adalah paman guru Cia Hwigan. Aku datang untuk menyelidiki siapa orangnya yang membunuh Cia San dan istrinya. Suara pengemis itu berubah keren dan sikapnya agung, membuat uaklui surut mundur. Uaklui lalu menjura dengan hormat sambil berkata. Terserah kebijaksanaan, tai sup pengemis itu tertawa-tawa lagi lalu maju melangkah ke arah peti mati. Tutup peti mati telah dipaku, akan tetapi sekali angkat saja tutup peti mati Cia San telah dibukanya. Ia membungkuk dan melihat tanda-tanda luka di dada mayat itu. Muka mayat pendekar itu tenang, malah mulutnya agak tersenyum. Setelah memeriksa beberapa lama, pengemis itu berkali-kali mengeluarkan seruan tertahan. Aneh, aneh sekali, pedang biasa, tusukan biasa, masa dia mati karena serangan macam itu tanda-tanya kemudian ia menutup lagi peti mati dan sekali tekan paku-paku itu telah amblas mengunci tutup peti. Kemudian ia membuka peti mati nyonya Cia San. Mayat nyonya muda ini lebih menyedihkan karena selain lehernya putus, juga mukanya luka-luka. Ciu Ong Mokai memeriksa leher yang terluka dan kembali ia menggelengkan kepala. Bukan karena tenaga, melainkan karena tajamnya pedang. Heran, heran, lebih patut kalau dikatakan pembunuhnya seorang kanak-kanak lemah akan tetapi ketika ia melihat mukanya nyonya muda yang sudah menjadi mayat itu, ia mengerutkan kening. Perempuan Hui itu masih melampiaskan marahnya melihat saingannya sudah mati. Terlalu sekali tanda seru juga lalu menutup kembali peti mati dan menoleh kepada semua orang yang melihat perbuatannya ini dengan penuh rasa ngeri dan heran. Cia San tidak berkeluarga kecuali dua orang anaknya. Orang yang boleh diandalkan adalah bibir pengasuh ini, maka mulai sekarang semua kekuasaan mengurus rumah dan memelihara dua orang anak ini kuserahkan kepada bibir pengasuh. Siapa yang berani mengganggunya berurusan dengan aku? Sekarang, saudara-saudara dari dusun di bawah puncak boleh pulang. Biar aku dan bibir pengasuh mengurusnya sendiri, karena semua orang merasa takut mendengar perintah ini tanpa banyak cakap mereka lalu pergi dari situ. Wak Kluwi tidak berani membantah. Dia bersama dua orang pelayan laki-laki yang berada di situ hanya bisa saling pandang. Kenapa kalian dua orang masih tidak mau pergi? Pengemis itu bertanya ketika masih ada dua orang laki-laki berjongkok di ruang itu. Tai Su, dua orang ini adalah pelayan-pelayan di sini, semenjak kecil mereka membantu majikan kami, kata Wak Kluwi. Ciu Ong Mokai mengangguk-angguk. Kalau kalian masih suka, mulai sekarang kalian menjadi pelayan dia ini, dia menunjuk Wak Kluwi dan dua orang pelayan itu mengangguk. Ayoh, kalian ambilkan arak untukku ketika dua orang pelayan itu ragu-ragu. Wak Kluwi memberi isyarat supaya mereka memenuhi permintaan Ciu Ong Mokai. Wak Kluwi sudah terlalu lama mengikut Ciasan dan sudah banyak melihat kawan-kawan Ciasan dan sudah banyak melihat kawan-kawan Ciasan yang terdiri dari orang-orang Kengow yang aneh-aneh dan sakti. Sekarang ia percaya bahwa pengemis itu tentulah orang sakti yang benar-benar datang untuk menyelidik pembunuhan majikannya. Ia merasa lega karena biarpun pengemis itu ataknya aneh menakutkan, namun keselamatannya, terutama keselamatan dua orang anak kecil yang sejak itu diasuhnya sebagai anak-anak sendiri, akan terjaga dan terjamin. Ciu Ong Mokai tidak mau menggunakan cawan parak yang dibawakan oleh para pelayan. Ia menuang arak dari guci besar ke dalam tempat araknya sendiri lalu minum arak dari mulut gucinya yang kecil. Sambil minum arak ia bernyanyi-nyanyi dengan kata-kata yang tidak karuhan. Tiba-tiba Waklui dan dua orang pelayan itu mendengar suara roda kereta datang di depan gedung. Mereka kembali melongo dan saling pandang. Bagaimana ada kereta bisa sampai di tempat itu? Dengan jalan kaki pun amat sukar sampai di situ, apalagi berkereta. Kudat pun tidak bisa naik di antara batu-batu putih yang mengitari gedung. Apakah kuda dan kereta itu bisa terbang? Benar saja. Sebuah gerobak kecil roda dua ditarik oleh seekor keledai berhenti di depan gedung itu dan dari dalamnya melompat keluar seorang laki-laki setengah tua yang bertubuh gemuk, bertopi dan berkumis lucu seperti kumis kucing. Laki-laki itu mengambil sebuah suipua, alat menghitung, dengan tangan kiri dan membawa sebuah cambuk di tangan kanan, lalu melangkah lebar ke ruang depan dengan mulut tersenyum lebar. Mukanya yang gemuk itu kemerahan dan berkali-kali ia mengusap muka dengan ujung lengan bajunya untuk menghapus peluhnya. Memang bagi orang-orang biasa, aneh sekali ada orang bisa naik gerobak ke tempat seperti puncak gunung Minsan ini. Orang-orang dusun situ yang sudah biasa mendaki puncak masih merasa sukar untuk mendatangi puncak yang menjadi tempat tinggal kiasan. Apalagi menunggang gerobak, hal ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Lebih-lebih lagi bagi seorang berpakaian seperti saudagar yang bertubuh gemuk itu. Akan tetapi bagi Ciu Ong Mokai yang melihat kedatangan orang ini, bukanlah merupakan hal yang aneh atau mengherankan. Yang baru datang ini, yang kemana saja membawa-bawa alat suipua dan pecut bukan lain adalah Liko Sian Seng yang berjuluk Swi Poa Ong, si Raja Sui Poa. Bukan saudagar sembarang saudagar biarpun kemana saja membawa-bawa suipua, akan tetapi seorang tokoh besar di dunia kengho yang bukannya tidak terkenal. Liko Sian Seng memang seorang saudagar dan dalam hal pekerjaan ini usahanya luas sekali, bukan hanya berdagang barang-barang yang meliputi macam barang dari hasil bumi, hewan ternak sampai sayur mayur dan emas intan. Akan tetapi ada kalanya ia juga berdagang jiwa dan kepala orang. Dengan langkah lebar Liko Sian Seng menuju kedua buah peti mati yang berjajar di ruangan depan itu, tanpa melirik kepada Ciu Ong Mokai yang duduk bersilah sambil minum arak di belakang peti-peti itu. Dari saku dalam jubahnya yang lebar, jubah saudagar, Liko Sian Seng mengeluarkan sebungkus dupa dan menyalakan dupa-dupa itu pada lilin yang bernyala di meja semayang depan peti. Lalu ia acung-acungkan hiu itu di atas menghadapi peti mati dan mulutnya yang tadi menyeringai sekarang bergerak-gerak, bibirnya kemak kemik, matanya meram melek. Sikapnya lucu sekali akan tetapi Wak Lui dan dua orang pelayan memandang dengan hormat melihat saudagar ini bersembah yang di depan peti mati majikan mereka. Hahaha Ciu Ong Mokai tertawa geli, kemudian ia bernyanyi sambil memukul-mukulkan guci araknya pada peti mati untuk mengiringi nyanyiannya. Acung-acungkan hiu, mulut berkemak kemik pikir diputar-putar, metem melirik-lirik isi hati saudagar selalu mencari untung orang lain siapa bisa hitung kembali Ciu Ong Mokai tertawa-tawa sambil minum araknya. Wajah SW Ipo Aong Liko Sian Seng menjadi makin merah dan untuk menutupi kejengkelannya karena disindir oleh Raja Pengemis itu, saudagar ini lalu perdengarkan doanya, tidak lagi berkemak kemik dan tidak berbunyi seperti tadi. Ciu Ong Hiong, sungguh menyesal sekali sebelum sempat berkunjung memberi hormat, kau telah meninggal dunia bersama nyonyamu. Semoga arwahmu dan arwah nyonyamu mendapat tempat yang aman dan tenteram, ia lalu menancapkan hiu di tempat, bersoja dan duduk bersilah di atas lantai, wajahnya memperlihatkan kedukaan besar. Keadaannya demikian sungguh-sungguh membuat waklui terharu sekali. Akan tetapi Ciu Ong Mokai menjenguk dari balik peti mati dan berkata, Ah, makelar urung! Kau menyesal dan kecewa melihat siasan mati, bukankah karena kau tidak bisa lagi mencatut barangnya, sebuah surat wasihat tanda tanya tiba-tiba wajah saudagar itu berubah dan kini kelihatan bersemangat sekali. Ia memandang kepada Ciu Ong Mokai dan suaranya lemah lembut, suara seorang saudagar yang sedang menjalankan siasat menjual dagangan atau membeli dagangan atau untuk mencari untung. Ciu Ong yang baik, sudah lima tahun lebih tidak bertemu denganmu. Apakah baik-baik saja? Maaf tadi aku tidak melihatmu karena terlalu sedih dan terharu melihat peti mati-peti mati Ciu Ong dan istrinya. Eh, Ciu Ong, terimalah sedekahku ini, dikumpulkan selama lima tahun walau sehari setengah Ciu juga menjadi banyak. Terimalah saudagar itu mengeluarkan sebuah uang emas dan secara sembarangan melontarkannya ke arah Mokai. Bagi orang lain yang berada di situ, tentu saja perbuatan ini dianggap rayau sekali. Masa memberi sedekah kepada seorang pengemis sampai sepotong uang emas yang harganya amat mahal. Akan tetapi sebetulnya lemparan uang emas itu adalah sebuah tipu serangan dari ilmu menyambit Lim Cipiao yang amat lihai. Selain dilontarkan dengan penggunaan tenaga luakang yang tinggi, juga mengarah jalan darah dan kiranya orang yang diserang takkan dapat menghindar lagi kalau tidak memiliki kepandayan tinggi. Bagi Liko Sian Seng, penyerang ini bukanlah merupakan penyerangan, lebih menyerupai kelakar untuk menguji kepandayan Raja Pengemis itu yang sudah bertahun-tahun tidak ia jumpai. Sinar kuning dari uang emas itu berkilat menyambar ke arah Ciu Ong Mokai. Pengemis maklum bahwa saudagar gemuk itu hendak mengujinya, maka ia ulurkan tangan kanan dan menerima uang emas itu. Terdengar suara plek dan ketika ia membuka tangan, uang emas itu telah berada di telapak tangannya dalam keadaan gepeng seperti di jepiteng Raja. Ini bisa terjadi karena sambitan itu luar biasa kuatnya dan telapak tangan yang menyambut luar biasa kerasnya. Hahaha, dalam urusan dagang kau boleh pelit dan licik, akan tetapi menghadapi pengemis kau menjadi dermawan. Hahaha, baik sekali kau, tukang catuk tidak apa, Ciu Ong. Di antara kita, mana perlu bersungkan-sungkan? Eh, Raja Pengemis, kau tadi menyebut-nyebut tentang surat wasiat. Apakah maksudmu dengan itu pengemis itu tertawa bergelak? Hahaha, S.W. Ipoh Aung. Apakah kau kira aku ini anak kecil? Jangan kau berpura-pura lagi. Muslihatmu sebagai seorang pedagang sudah ku ketahui baik. Kau kira tidak tahukah aku bahwa di antara semua orang yang mengobrak-abrik dan menggelegah rumah keluarga Cia Malam tadi, juga termasuk apa-apa? Apalah yang kau cari S.W. Ipoh Aung Liko Sian Seng menggerakkan jari-jari tangannya kepada alat hitungnya. Trek-trek-trek bunyi S.W. Ipoh A itu. Angka 1 hanyalah 1, angka 0 tidak ada nilainya. Akan tetapi angka 1 ditambah 3 0 merupakan jumlah besar, apalagi kalau berupa potong uang emas. Jembel tua, apakah seribu potong uang emas tidak cukup untuk membeli surat wasihat itu saudagar aneh itu menepuk saku bajunya yang gendut dan terdengarlah bunyi gemercing yang nyaring dan bening. Ciu Ong Mokai Teng Pok membelalakan matanya yang sipit. Eh, makalah redan, apakah sudah gila kau sudah menyebut edan, mana bisa gila lagi Liko Sian Seng berkelakar, sama sekali tidak marah dimaki-maki oleh pengemis itu. Akan tetapi sepasang matanya masih bersinar kesungguhan. Apa kau mau melepas surat itu untuk seribu potong emas tengpok menggelengkan kepalanya? Kau tentu gila. Sepotong surat wasihat lapuk, biarpun mengenai rahasia harta karun belum kau ketahui berapa banyak harta itu, juga apakah masih ada. Lebih-lebih kalau dipikirkan bahwa segala macam surat wasihat belum tentu asli, mungkin bohong, seorang saudagar harus berani berspekulasi, untung atau buntung. Bolehkah kau aneh, jembel tua, seribu lima ratus tengpok hanya menggeleng kepala. Sinting kau tanda seruliko Sian Seng kembali mencetrek-cetrekan suipoannya, mulutnya berkemak-perkemik menghitung angka, keningnya berkerut, peluhnya mengucur. Ia lalu berdiri dan mengebut-ngebutkan ujung bajunya. Dua ribu. Nah, dua ribu kutawar, jembel. Tidak ada orang kedua di dunia ini berani menawar dua ribu. Amas tulen kembali ia menepuk-nepuk kantung uangnya di saku jubahnya yang lebar. Ciu Ong Mokai Tengpok menggeleng kepala dan juga berdiri. Kamu mimpi. Melihat pun aku belum surat wasiat itu. Aku hanya mendengar orang-orang lain dan kau yang gila harta itu menyebut-nyebut perihal surat wasiat harta karun. Aku sendiri mana butuh jadi tidak ada padamu kalau ada padaku, jangankan dua ribu potong uang emas kau tawarkan, untuk sepotong uang emas saja akan ku lemparkan kepadamu. Bodoh setan perdagang itu memaki, lalu cambuknya menyambar udara mengeluarkan bunyi tartar-tartar nyaring sekali. Ciu Ong Mokai tidak baik mempermainkan orang seperti aku. Kalau tidak di depan jenazah Chiang Hiong dan istrinya, cambuku pasti akan menikmati pantat anjing. Tengpok hanya mencertawakan saudagar itu yang sudah menjura di depan peti mati, lalu berjalan terhuyung-huyung ke gerobaknya kembali, naik ke gerobak dan membentak keledainya. Gerobak bergerak perlahan, diputar dan menuruni puncak. Pada saat itu terdengar bunyi ceco watan dari dalam rumah dan ketika semua orang menengok, ternyata limong monyet tua itu berlari keluar sambil memegang sebatang huncwe, pipa tembakau panjang. Pipa itu mengebulkan asap dan dari mulut dan hidung monyet itu masih keluar asapnya, sedangkan jalannya terhuyung-huyung seperti orang mabok. Limong, jangan kurang ajar. Kembalikan huncwe itu di tempatnya Wakulwi memerintahkan dengan bentakannya. Akan tetapi limong tidak menurut, malah melompat dari jendela dan membawa huncwe itu. Tengpok tertawa sampai perutnya kaku melihat pemandangan lucu ini. Biarkan dia pergi. Monyet itu pintar sekali, pintar isap tembakau, dia lebih pintar daripada suipo aong si maklar curang. Hahaha karena huncwe itu memang tidak dipakai, yaitu sebuah di antara barang peninggalan cuontua chia hui gan yang ditaruh di meja sembahyang, maka Wakulwi dan dua orang pelayan itu pun tidak mau ambil pusing lagi. Dalam keadaan berkabung seperti itu, siapa sih mau peduli tentang hal ini dan mau ribut-ribut karena sebatang huncwe yang dibawa lari monyet nakal. Juga Ciu Ong Mokai yang biasanya bermata tajam sekali, karena kunjungan Liko Sian Seng tadi dan kini sibuk dengan minum arak, tidak melihat bahwa tubuh monyet itu menderita luka dalam yang amat hebat, dan bahwa ker monyet itu mengisap huncwe adalah ker yang amat ganjil seakan-akan monyet itu hendak mengobati lukanya dengan merokok. Dengan bantuan dua orang pelayan, Ciu Ong Mokai lalu menguburkan dua peti mati itu di belakang rumah, kira-kira satu li jauhnya dari gedung itu. Setelah selesai, ia lalu berkata kepada Wakulwi dan dua orang pelayan. Mulai sekarang, semua barang dan rumah ini berada dalam kekuasaan Bibilwi dan kalian berdua harus mentaati semua perintah Bibilwi. Boleh kalian pergunakan semua barang di sini sambil memelihara dua orang anak keluarga Cia? Aku akan seringkali menengok ke sini dan kalau sudah tiba masanya, anak Dieng akan menjadi muridku. Sementara itu, tentang perawatan dan pendidikan dua orang anak ini kuserahkan kepada Bibilwi. Hah, selamat tinggal ia lalu meninggalkan sekantong uang yang membuat Bibilwi dan dua orang pelayan itu terbelalak heran. Dari mana seorang pengemis mempunyai uang sebegitu banyak? Mereka tidak tahu bahwa Tengpok bukanlah sebarang pengemis 15 tahun telah lewat dengan amat cepatnya tanpa terasa oleh manusia. Anak-anak menjadi dewasa, orang dewasa menjadi tua, dan yang tua kembali ke asalnya, lenyap dari permukaan bumi diganti oleh manusia-manusia baru yang terlahir. Siawong, Raja Kecil. Siawong, kembalikan pitaku. Kurang ajar kau tanda seru terdengar suara nyaring dan merdu. Seekor monyet jantan kecil berlari-lari membawa sehelai pita sutra merah. Monyet itu berlari sambil jengkrak-jengkrak, lagaknya mempermainkan sekali. Di belakangnya mengejar seorang gadis cantik manis berusia 15 tahun. Gadis ini jelita sekali, kulit mukanya putih halus, pipinya kemerahan dan matanya jeli seperti macu burung hong. Mulut yang kecil itu berbibir merah segar, tubuhnya ramping dan pakaiannya biarpun sederhana, tapi bersih dan terbuat dari sutra. Gadis ini sambil tertawa berlari lincah mengejar monyet itu yang dipermainkannya. Dikejar ke sana lari ke sini, dikejar ke sini lari ke sana, memutari pohon sambil mencibir-cibirkan bibirnya yang tebal. Metu kecil itu mencorong nakal, kadang-kadang ia ulurkan pita ke depan, akan tetapi tiap kali hendak diambil gadis cilik ini, ia lari lagi. Siowong, kembalikan pitaku. Jangan nakal kau, nanti ku pukul dengan ini. Gadis itu lalu mengambil sebatang ranting. Melihat ini, sambil mengeluarkan bunyi cecootan, monyet itu melompat dan memanjat pohon dengan amat cepatnya. Gadis itu membanting-banting kakinya, kepalanya tergeleng membuat rambut yang terlepas sitanya itu terurai, panjang sekali sampai ke bawah bunggungnya, rambut yang hitam dan gemuk. Saking gemasnya ia mulai menangis. Mudah saja gadis ini mengucurkan air metu yang membasahi kedua pipinya. Tiba-tiba ia mendengar suara monyet itu cecootan tidak karuan dan ketika ia mengangkat muka memandang monyet yang duduk di atas cabang pohon itu, seketika itu juga gadis yang tadi masih menangis ini lalu tertawa terkekeh-kekeh. Ia melihat monyet itu mencoba untuk memakai pipa merah di kepalanya. Pemandangan ini memang amat lucu dan orang yang melihat tingkahnya yang nakal tentu akan tertawa akan tetapi orang itu akan lebih heran melihat sikap gadis cantik manis ini yang dapat menangis lalu tertawa pada saat itu juga, tertawa terkekeh dengan geli hati selagi air matanya masih membasahi pipinya. Namun, pemandangan lucu itu agaknya telah mengusir kemarahan dan kejengkelannya, ia mengamang-amangkan tinjunya yang kecil ke atas sambil berkata, Siowo, kalau kau tidak mau kembalikan pitaku, akan kulaporkan pada Sinko Aneh, mendengar disebutnya Sinko, kakak Sin, ini, tiba-tiba monyet itu nampak ketakutan, cepat-cepat ia merayap turun dan kedua tangan diulurkan dan tubuh membungkuk seperti orang menghormat. Ia sodorkan pita itu kepada pemiliknya. Gadis itu menerima pitanya dan mengelus-elus kepala monyet nakal itu. Dia amat cinta kepada monyet ini, kawan bermainnya semenjak kecil di samping kakaknya. Tentu pembaca sudah dapat menduga siapa adanya gadis cantik kelincah, mudah menangis mudah tertawa ini. Dia adalah Chia Bieng, putri Chia San yang baru berusia tiga bulan ketika ayah bundanya meninggal dalam keadaan yang amat mengerikan. Semenjak itu dia dan kakaknya, Chia Han Sin, dirawat dengan amat teliti dan penuh kasih sayang oleh Wak Elui. Ketika Bieng baru berusia setengah tahun, beberapa bulan semenjak peristiwa mengerikan itu terjadi di puncak Minsan, Pada suatu hari limong monyet betina tua datang terhuyung-huyung menggendong seekor monyet kecil. Ia menurunkan monyet kecil itu di dekat Han Sin, kemudian monyet tua itu roboh, berkelonjotan dan mati. Wak Elui menangis melihat ini karena monyet itu adalah peliharaan Chia San yang amat disayang. Semenjak monyet itu mencuri Hun Cue, ia tidak kelihatan lagi dan pada hari itu ia datang-datang membawa seekor monyet jantan kecil dan mati disitu. Bangkai monyet itu dikubur tidak jauh dari makam Chia San dan istrinya, sedangkan monyet kecil itu lalu menjadi kawan bermain Hon Sin dan Bieng. Wak Elui memberinya nama Sia Wong, Raja Kecil, untuk disesuaikan dengan nama monyet tua limong, Raja Hutan. Wak Elui menganggap dua orang anak itu seperti anaknya sendiri. Ia merawat mereka penuh kasih sayang, malah dengan bayaran mahal ia mendatangkan seorang guru untuk mengajar mereka. Semenjak kecil, Han Sin, ternyata amat suka membaca buku, terutama cerita-cerita kuno dan kitab-kitab filsafat amat menarik hatinya. Sampai Jeng Keluak Lui harus memenuhi permintaannya, mencari dan membeli kitab-kitab itu. Baik ada Tio Sian Seng, guru anak-anak itu yang sebetulnya adalah seorang terpelajar, seorang suyucai yang tinggal di kampung dan tidak mau menerima jabatan pemerintah yang diam-diam dibencinya. Memang hanya orang-orang yang berjiwa rendah saja yang tidak membenci pemerintah penjajahan seperti pemerintah Bu Ancu pada waktu itu. Lima tahun kemudian setelah dua orang anak itu cukup pandai membaca menulis sehingga tidak ada yang harus diajarkan lagi, Tio Sian Seng meninggalkan puncak itu. Han Sin benar-benar luar biasa. Ia amat tekun membaca kitab-kitab. Bahkan kitab-kitab filsafat yang berat-berat, yang akan memusingkan otak orang-orang tua kalau membacanya, telah ia baka dan renungkan di waktu ia baru berusia belasan tahun. Ia tekun sekali dan inilah keistimewaannya, berbeda dengan bieng yang tidak kesabaran belajar, gadis lincah gembira yang suka bermain di udara bebas, tidak seperti Han Sin yang mengeram diri di dalam kamarnya, berkawan puluhan kitab-kitabnya. Selain suka membaca kitab, juga Han Sin wataknya pendiam, sabar, namun di dalam diamnya ini ada semacam pengaruh dan wibawa yang amat kuat dalam sinar mata maupun suaranya yang halus. Dieng amat bengal, tidak takut siapa-siapa, bahkan Waklui seringkali dibantahnya, apalagi pelayan-pelayan lain. Akan tetapi menghadapi kakaknya yang amat dicintainya itu, ia amat penurut. Waklui sendiri amat menghormat tuan muda Han Sin yang selamanya tidak pernah bohong, tidak pernah menjengkelkan hatinya karena sikapnya yang halus dan sopan, dan tidak banyak rowel. Jangankan manusia, bahkan seekor binatang keras seperti si Awong, yang seperti juga di yang tidak takuti siapa-siapa, menghadapi Han Sin menjadi mati kutunya, amat takut dan amat taat. Mungkin pengaruh dan wibawa yang keluar dari diri Han Sin itu tidak hanya karena pembawaan pribadinya, akan tetapi adalah karena ia suka sekali bersihulian, bersama di, yang ia pelajari menurut petunjuk kitab-kitab kuno itu. Dengan latihan si Ulian yang tanpa kenal lelah, secara tidak disadarinya Han Sin telah melatih tenaga dalam dan tenaga batinnya, mempunyai hawa tiantan yang kuat dan darahnya mengalir bersih sedangkan tulang-tulangnya menjadi kuat dan bersih pula. Sebetulnya Han Sin orangnya juga amat peramah, mudah tersenyum jarang bermuram, apalagi marah. Akan tetapi perasaan hatinya tidak pernah tergores pada mukanya yang amat tampan itu, selalu tenang, sabar dan tak banyak cakap. Itulah sebabnya mengapa Bieng lebih sering bermain-main dengan si Awong, monyet itu. Dan di dalam pergaulan sehari-hari ini terdapat suatu keanehan. Sering kali Bieng melihat si Awong mencak-mencak seperti orang main silat, memukul sana sini dan kakinya bergeser ke sana sini secara teratur. Ia menamakan ini tari monyet dan sebagai seorang anak yang tidak mempunyai kawan lain, ia pun meniru-niru tarian monyet ini, meniru-niru gerak-gerik si Awong, memukul ke sana kemari, menggeser kaki ke sana ke sini, malah kadang-kadang meniru-niru tarikan muka monyet itu, memoncong-moncongkan mulutnya yang mungil, malah meniru suara monyet yang cecowetan tidak karuan itu. Dasar Bieng bocah centil dan lincah. Ia sama sekali tidak tahu bahwa itulah gerakan ilmu silat keluarga Cia yaitu ilmu silat kian tekun. Monyet kecil itu dahulu meniru-niru gerakan yang suka dimainkan oleh limong dan sekarang Bieng malah belajar ilmu silat keturunan keluarganya dari monyet kecil itu. Benar-benar hal yang amat aneh. Sudah tentu saja gerakan-gerakan ilmu silat itu sudah kacau tidak karuan dan sudah menyelewoyang jauh daripada gerakan aslinya, namun tetap saja masih memperlihatkan kelincahan dan kecepatan yang membuat monyet kecil itu memiliki kecepatan melebihi monyet lainnya. Ternyata bahwa pengemis aneh dahulu itu, Tiu Ong Mokai, agaknya melupakan janjinya karena selama belasan tahun itu baru dua kali ia mengunjungi puncak Minsan. Yang terakhir ketika Hansin berusia 10 tahun dan Bieng berusia 8 tahun, dua orang anak itu menyebutnya. Taisu, ikut-ikut sebutan yang dipergunakan oleh Wak Lui kepada pengemis tua itu. Mereka hanya mengenal pengemis itu sebagai guru besar yang amat ditakuti oleh Wak Lui setelah dua orang anak itu berusia belasan tahun, baru Wak Lui bercerita kepada mereka tentang kematian ayah bunda mereka. Dua orang anak itu menangis sedih mendengar cerita itu. Akan tetapi ada perbedaan besar antara Hansin dan Bieng ketika mendengar bahwa orang tua mereka mati terbunuh orang yang tidak ketahuan siapa. Hansin hanya menarik napas panjang dan berkata, bagaimana di dunia ini ada orang begitu jahatnya membunuh ayah dan ibu? Apa kesalahan ayah dan ibu sebaliknya Bieng berdiri dengan kedua tangan terkepal, mukanya merah dan matanya mendelik. Aku harus mencari penjahat-penjahat pembunuh ayah ibu. Mereka itu harus dihancurkan kepalanya Hansin memandang adiknya dengan mata penuh teguran. Bieng, apa yang kau katakan itu Bieng sadar kembali dan menundukkan mukanya. Air mat mengalir di sepanjang pipinya. Sinko, ayah ibu dibunuh orang, apakah kita akan diam saja Hansin memeluk adiknya dan menghapus air matu dari pipi adiknya itu? Percayalah, adikku. Orang yang jahat akhirnya tentu akan menerima hukumannya demikianlah, sampai berusia 15 tahun, Bieng selalu masih tetap panas hatinya kalau teringat akan kematian ayah bundanya. Tidak ada cita-cita lain di dalam hatinya melainkan mencari musuh-musuh itu dan membalas dendam. Sebaliknya, Hansin lebih banyak bersembunyi di dalam kamarnya dan tak seorang pun tahu apa yang dilakukan orang muda pendiam itu. Kita kembali ke dalam taman di belakang gedung, di mana Bieng bermain-main dengan Xiaowong. Sampai hampir satu jam monyet dan gadis itu mencak-mencak di bawah pohon. Akhirnya Bieng menjadi lelah dan cemuh. Ia berhenti, duduk di atas sebuah batuk putih dan mengikatkan peta pada rambutnya. Xiaowong, ah, aku lelah sekali tanda seru katanya sambil tersenyum, manis sekali. Monyet kecil itu masih saja mencak-mencak sambil cetowetan, agaknya gembira bukan main. Tiba-tiba ada sinar putih melayang, menyambar ke arah gadis yang masih duduk dan menyusuti peluh dari leharnya dengan sehelai sapu tangan itu. Awas ular terdengar seruan orang dan pandang mati Bieng yang awas memang tadi melihat sinar putih itu belang-belang hitam seperti seekor ular yang menyambar ke arah kepalanya. Karena ia seringkali melakukan tari monyet, otomatis kepalanya mengelap dan ular yang menyambarnya itu tidak mengenainya. Ular belang itu terus merayap dan merambat ke pohon yang tumbuh di situ. Aneh, heran sekali tanda seru dari mana kau belajar semua ini terdengar suara yang tadi berseru dan dari balik batu munculah Xiaowong Mokai sambil tertawa-tawa. Untuk sesaat Bieng berdiri bingung. Memang ia masih terkejut karena diserang ular tadi dan sekarang tahu-tahu di depannya berdiri seorang pengemis tua yang memegang tempat tarak sambil tertawa-tawa. Ia bertemu dengan pengemis tua ini ketika ia berusia 10 tahun, akan tetapi karena keadaan pengemis yang amat aneh ini, ia masih teringat. Tai Su, katanya perlahan. Ah, kau Bieng, Xiaowong Mokai mengangguk-angguk. Bagus. Bagus. Tidak keliru pandanganku dahulu. Kau berbakat baik sekali dan kiranya sekarang sudah terlampau lambat aku membuang-buang waktu. Mulai saat ini kau harus rajin-rajin belajar ilmu silat yang hendak kuturunkan semua padamu, Bieng sudah dapat menenangkan pikirannya dan ia kini memandang kepada pengemis itu dengan metel, terbelalak. Apa, apa katamu? Menjadi muridmu tanda tanya Ciu Ong Mokai mengangguk lalu tertawa bergelak sambil menenggak araknya. Heran sekali, belasan tahun telah lewat namun tidak kelihatan ada perubahan sedikit pun juga pada diri pengemis tua ini. Padahal dalam waktu belasan tahun itu telah terjadi banyak sekali hal kepadanya dan di dunia Kang Ong telah mengalami perubahan hebat. Selain itu, juga kakek jembel ini telah mempertinggi ilmu kepandainya sehingga kalau dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu, tingkat kepandainya sudah naik 2-3 tingkat lagi. Bieng menatap pengemis itu dengan matanya yang bagus, dipandangi kakek itu dari kanan-kiri, dari atas bawah dan tiba-tiba ia tertawa terkemkeh sambil menutupi mulutnya dengan punggung tangan. Hik-hik-hik tanda seru Ciu Ong Mokai menurunkan guci araknya dan berusaha membuka matanya yang sipit itu selebar mungkin. Kau, kau kah yang tertawa tadi?